Saya beserta Bapak Profesor Keihaji Ma'ruf Amin Saya Prabowo Subianto dan Saudara Sandiaga Hai Science Seeker, seperti yang kamu sudah tahu, tidak ada yang namanya misteri Yang ada hanyalah tanda-tanda yang belum berhasil kita definisikan atau mengerti Sebentar lagi pada April nanti, kalian semua, saya, kita semua akan melakukan satu elatan Pesta Demokrasi yang akbar Setiap 5 tahun sekali untuk memilih calon, wakil presiden, dan presiden yang akan memimpin kita pada 5 tahun ke depan Nah, sejak tahun lalu semuanya heboh untuk memilih pasangan nomor 1 atau memilih pasangan nomor 2 Nah, akhir-akhir ini timbul satu tren untuk bagaimana kalau kita tidak memilih Bagaimana kalau kita menjadi golput Saya pikir itu tetap menjadi pilihan kalian Tetapi jika saya boleh bilang, orang yang memilih pasangan nomor 1 dan orang-orang yang memilih pasangan nomor 2 saling bertolak belakang Kerja-kerja dan kerja Nomor 1 Ini Indonesia Sekali lagi Kalau Indonesia nanti akan dipimpin oleh Jokowi Nomor 1 juga Pentekos Nah, kalau dilihat di sini Biar saya tunjukkan gambarnya Ada tangan yang keluar dari awan memegang sebuah koin atau uang logam yang besar sekali Ini jelas sekali, sepertiga kartunya menunjukkan lambang uang logam Satu uang logam besar sekali dan ini menunjukkan bahwa semua hal-hal yang bersifat prosperity atau kemakmuran akan ada saat beliau nanti terpilih Dan kalau dilihat nanti dari tangan yang keluar ini, ini akan menunjukkan bahwa satu hal yang berhubungan dengan material atau mungkin dengan pembangunan infrastrukturnya dengan semua yang diberikan oleh beliau di pemerintahan sebelumnya Ini akan memberikan satu hal yang positif terhadap Indonesia di depannya nanti Apa yang akan dilakukan oleh Jokowi saat Prabowo memenangi pemilu 2019 ini nanti Inilah kartu The King of Pentacles Di sini ditunjukkan bahwa jika kartu ini yang muncul, maka ini adalah orang yang berpengaruh dalam bidang finansial dan orang yang bisa mengatur wealth atau kemakmuran akan dirinya dan orang-orang di sekitarnya Kalau dilihat seperti ini, artinya dia mungkin tidak akan kembali lagi sebagai seorang politikus Dia akan kembali menjadi seorang businessman atau seorang pengusaha Fokus kepada profit dan apa yang bisa dilakukannya untuk mengembangkan usahanya Nah seperti diketahui, Pak Jokowi ini memiliki sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang furniture atau mebel Dan mungkin setelah pengalamannya menjadi seorang presiden akan banyak sekali orang-orang yang menawarkan untuk berbisnis dengannya Dengan semua channel yang dimiliki, semua koneksi yang dipunya Dia mungkin akan jadi bisnismen paling powerful yang ada di Indonesia Ada yang berspekulasi bahwa mungkinkah Pak Jokowi akan menggantikan Bumega sebagai ketua umum BDIP Tetapi hal tersebut tidak bisa dipastikan Yang bisa atau lebih besar kemungkinannya adalah beliau ini kembali lagi menjadi seorang pengusaha Kembali lagi memanage bisnisnya Mungkin bisa berbisnis dengan keluarganya atau mungkin juga dengan orang-orang yang tadi saya katakan Orang-orang yang ada di sekitarnya yang selama ini telah melihat pengalamannya sebagai seorang presiden Republik Indonesia Ini adalah kartu yang positif Yang menunjukkan bagaimana jika nanti Pak Prabowo akan memimpin Sesuatu yang positif yang akan ditanamkan adalah sifat kesatria dan sifat bela negara yang kuat sekali Bagaimana dia akan mencoba untuk menaikkan Indonesia di mata bangsa di seluruh dunia Dengan semua sifat keprajuritan yang mungkin dia miliki Seven of Wands Mari kita bahas dari gambarnya Nah disini digambarkan adalah seorang kesatria Cocok banget dengan Pak Prabowo yang bawa dia seorang prajurit Yang sedang memegang sebuah tongkat Tongkatnya dipegang dengan kondisi seperti ini Kalau tongkat satu diayunkan dia sedang melawan Tapi kalau dipegang seperti ini dia sedang bersiap-siap Bersiap-siap menghadapi apa? Ada yang lebih menarik dari tongkat-tongkat yang lain yang bisa menjelaskan Enam tongkat yang lain ditata di depannya seperti sebuah pagar Menunjukkan bahwa dia sedang membentengi dirinya Membentengi diri dari apa? Nah jika Anda bertanya atau googling terhadap kartu ini Kartu ini menunjukkan bagaimana kita menghadapi haters Atau orang-orang yang tidak kita sukai Orang-orang yang mencap sesuatu yang negatif terhadap diri kita Padahal semua yang kita lakukan adalah untuk kepositifan orang-orang di sekitar kita Nah jika ditunjukkan lagi dan lihat lebih dekat Kesatria ini mengenakan dua sepatu yang berbeda di kaki kiri dan kanan Di kaki kirinya dia mengenakan sepatu yang dikenakan sebagai basu zirah Dan kanannya dia belum mengenakan sepatu itu Seakan-akan dia sedang terburu-buru karena dia dihadapkan pada sebuah tantangan Dia harus mempertahankan wilayahnya ini tadi Nah ini menunjukkan sebuah positifitas bahwa Jika Pak Prabowo nanti akan memimpin Dia akan mengutamakan keselamatan dan keamanan negara di atas apapun Pakaian yang dikenakan adalah pakaian seorang prajurit Menunjukkan dia akan rela mati untuk mempertahankan negaranya Nah ini adalah sifat kesatria yang mungkin hanya sedikit orang yang memiliki Jika kita lihat sekali lagi dan mengertikan bahwa kartu ini adalah kartu Cara menghadapi seorang haters atau yang tidak menyukai Sebenarnya bukan seorang haters disini Tapi orang yang telah merasakan dipimpin oleh pemimpin sebelumnya Petahana Dan saat beliau nanti memimpin Dia harus melakukan sesuatu yang lebih positif Orang pasti akan membanding-bandingkan dengan orang yang sebelumnya Tapi beliau tidak perlu takut Karena dengan semua niatnya untuk memangmurkan negeri ini Apapun akan bisa dihadapi Dan kita lihat disini bahwa dia berusaha untuk melakukan apapun Walaupun dia kaki kiri dan kanannya Dia sudah mengenakan baju zirah dan yang kanan Eh maaf Yang kirinya belum Eh sorry Yang kanannya belum Dia tetap berusaha untuk mempertahankan wilayahnya Jika seandainya nanti Jokowi akan memenangi pemilu 2019 Dan menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode berikutnya Dan ini adalah kartu yang akan menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto Atau Pak Prabowo jika dia nanti kalah pemilu Apa yang akan dilakukannya Ini adalah kartu The Six of Pentacles Kartu ini muncul jika ternyata ada seseorang yang mempunyai kekayaan atau kemampuan Secara finansial atau kemakmuran atau power untuk bisa membagikan kepada orang lain Tidak hanya untuk dirinya sendiri Nah dilihat dari sini apa yang akan saya pergerakan adalah jika ternyata nanti Bapak Prabowo Subianto akan kalah Dan yang memenangi pemilu adalah Bapak Jokowi Maka dia akan kembali lagi menjadi seseorang yang amat ahli di bidang ini Yaitu seorang kingmaker atau seseorang yang bisa membuat orang lain untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang penguasa Seperti kita ketahui Bapak Basuki Cahaya Purnama atau Ahok adalah orang yang juga diorbitkan oleh Bapak Prabowo Subianto Kemudian ada Pak Jokowi pun itu diorbitkan oleh Pak Prabowo Subianto Dan juga tak ketinggalan yang baru-baru ini pengusaha muda Sandiaga Uno diorbitkan juga oleh beliau Nah beliau ini dikenal sebagai seseorang yang bisa membuat orang lain mengeluarkan talentanya Sehingga bisa dipercaya untuk memimpin satu area atau bahkan menjadi seorang yang dipercaya Nah dengan ini semua sepertinya beliau masih tetap memiliki talenta tersebut Pak Prabowo masih memiliki the hands of midas, the hands of gold yang tiap sentuhannya akan membawa emas Nah mungkin dari tangannya akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang luar biasa Yang akan memimpin Indonesia dengan nasionalism dan patriotismnya Saya Denny Darko, sampai jumpa di video berikutnya Ciao Sampai jumpa di video